Ini saya mau membahas tentang Bukalapak lagi Nah disini kemarin saya melakukan transaksi di Serbu Seru Bukalapak ya Sebelum saya melanjutkan, tolong dong itu gambar subscribe-nya di klik ya Supaya nanti channel ini lebih berkembang untuk belajar bersama-sama Nah disini saya mau ngasih cara ya Untuk mengecek yang Serbu Seru ini Ini kan kemarin saya ini Ya dari Buka emas ini ya Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kemarin saya melakukan 7 transaksi Nah ini kemarin tadi saya cek ya Saya cek cara ngeceknya di akun ya Di akun saya ulangi lagi di akun Kita ke detail Kita klik dana ini Nah disini ada revan Revan untuk transaksi ya Tadi saya hitung ya Dari pembayaran Berarti yang emas kan 300 rupiah Ini tadi saya hitung itu Yang masuk baru 6 Yang belum masuk Kurang emasnya 300 perak Nah ini saya Bingung Kemana 300 rupiahnya Aku gak Direvan ke pembayaran takian ya Nah disini Bisa dilihat Untuk transaksi ini Pembayaran takian Nah ini saya mau laporkan juga Sekalian ya Ini saya klik ya Yang 300 rupiah Kita info takian ini Kita copy Kita salin Ya ini Belum masuk Saya klik Bantuannya ke telegram Saya biasanya Kalau bantuan ke telegram Ke buka bantuan ya Mohon Untuk Transaksi Yang sudah di klik tadi Kita paste Kok Belum Direvan Ya Om Atau Tante Nah gitu aja Ini Kalau di Buka bantuan Telegram Itu Lebih cepat Ya Nah ini kemarin Saya laporan itu Pukul 7.58 Ya Terus dibales Pukul 8.00 Ya kira-kira Kita tunggu 2 menit Kita Kita tunggu Ini sampai Ada balasan ya Ini saya laporan Jam 1.31 Siang Untuk Yang refund Busur-busur Kemarin ya Selain dibuka bantuan Kita bisa Di twitter Ya Di twitter Facebook Instagram Juga bisa laporannya Ini ada Buka bantuan Yang telegram itu Saya rasa Lebih cepat sih Gitu Dan lebih simple Seperti kita Whatsapp ya Kita tunggu Sampai Dibalas ya Kita tunggu aja Karena Di Bukalapaknya Ini Saya cek Yang 300 rupiah Belum masuk Caranya Laporan ya Kok belum masuk Kemarin Ada yang bilang Dana saya Kepotong Sekian Sekian Sampai 12.000 Semua Sampai habis Caranya Kita Yang ngecek Satu persatu Untuk Transaksinya Nomor transaksi Nomor transaksi Biasanya Ini dari Pagar BL191 Sampai Terusnya Itu Kita Lihat Transaksinya Sama Tidak Gitu Misalnya Kalau sudah Sama Berarti Sudah Direvan Makanya Saya Kalau Ngecek Itu Sehari Sekali Kadang Ada Dana Yang Tidak Masuk Kadang Yang Masuk Yang Masuk Juga Gitu Ini Yang Refunt RP1 Masuk Kok Ini Tanggal 27 Februari Kemarin Ini Pokoknya Ini Sampai Masuk Sampai Dibalas Sama Admin Bukalapaknya Ini Sudah Ada Balasan Dari Buka Bantuan Ini Saya Baca Terkait Pengembalian Dana Pada Transaksi Sekian Akan Dilakukan Dalam 1x24 Jam Sejak Diumumkan Pemenangnya Silahkan Untuk Dilakukan Pengecekan Nah Berarti Kita Juga Harus Mengecek Invoice Transaksi Ini Nomor Ini Nah Itu Kalau Laporan Di Bukalapak Seperti itu Jangan Bilang Oh Bukan Lapa Ini Menipu Gini Yang Penting Kita Laporan Intinya Laporan Kalau Belum Masuk Laporan Karena Itu Emang Hak Kita Gitu Nah Itu Dari Saya Sekian Dari Saya Jika Ada Pertanyaan Atau Saran Kritik Bisa Comment Di Bawah Ini Semoga Channel Ini Bermanfaat Bagi Teman Teman Yang Mau Belajar Online Sekian Dari Saya Dan Terima Kasih